Yuk kita zoom in dikit, kamera zoom out dikit, zoom out, zoom out. Nah, pas nih. Mari kita mulai teman-teman. Fanny, yuk. Kami selalu memberikan yang terbaik untuk Anda. Cut, cut, cut. Sorry ada yang salah nih. Kita ulang kameranya ya, zoom out dikit lagi. Fanny, kamu cantik. Yuk lah ya. Ayo kita mulai lagi. Oke, Fanny, yuk. Kami selalu memberikan yang terbaik untuk Anda. Walau seberat apapun situasi yang harus kami lalui atau sesulit apapun informasi yang harus kami dapat dan juga sampaikan. Tapi semua itu tidak terasa berat karena kami sangat menikmati pekerjaan kami. Tapi jujur saja ya, tidak semua keseruan yang terjadi selama ini tergambarkan di layar kaca. Nah, berhubung saat ini bertempatan dengan hari ulang tahun Transmedia, kami pun akan berbagi kebahagiaan dengan menunjukkan momen-momen lucu dan juga seru yang terjadi di belakang layar selama satu tahun belakangan ini. Kita saksikan bersama. Menit-menit akhir pertandingan membuat juara bertahan Manchester. Dan sekarang kita lihat statistik performa Manchester United dan Totem Hotspur. Eh itu salib. Kok Liverpool Everton? Tidak, dua, satu, satu, untuk screen. Yes, good. Gadis itu bernama Skyborn, bahkan. Skybron mama, Skybron mama. Bentar ya, sinyalnya susah banget sayang. Oh, bodoh-bodoh kamera. Jembatan Lengkung ini merupakan merek. Investasi. Air liur yang berlebihan. Dengan mesi di sini. Polda Metro Jaya menangkap puluhan warga-wara asing asal Tiongkok di sebuah rumah mewah yang dijadikan. Dan nanti akan ada hadiah voucher dari CT Corp untuk foto atau video yang paling kreatif. Ditunggu ya. Saya Fanny Manier, pamit turun diri, selamat malam dan sampai jumpa. Eh, Van, 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 cut, 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 cut. Kita tolong lagi, kita tolong lagi. Panjang-panjang gitu. Yoi, kita tolong dari awal, Van. Kenapa sih? Udah masalah teknis dikit. Disabilitas tidak ada lagi. Van, cut, 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 cut. Van, kita coba mulai ya. Kita mulai ya. Disabilitas tidak menjadi halangan dalam berprestasi itulah yang ditujukan oleh seorang pemuda asal Jepang.